Sesudah kita terbiasa dengan minimal 10 amal, kita tambah lagi. Pada masa-masa yang akan datang, kita tingkatkan lagi dengan amal-amal yang lain. Menjaga wudhu, setiap kali batal wudhu, berwudhu lagi. Itu amal yang luar biasa. Salat syuruk, duduk di masjid sudah salat subuh sampai terbit matahari. Gelewatkan 10 menit, 15 menit kemudian salat, awal waktu duha. Program silaturahim, mengamalkan zikir-zikir tertentu dalam jumlah-jumlah tertentu. Tanpa meyakini bahwa jumlah itu sebagai jumlah yang disunnahkan. Kecuali bahwa itu adalah batas minimal. Seperti membaca, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minimal 100 kali. Membaca subhanallah wa bihamdi, minimal 100 kali. Membaca istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih minimal 100 kali. Itu semua adalah amal-amal harian yang penting untuk kita programkan. Perencanaan amal seperti ini, pendidikan terhadap diri kita. Untuk mujahadah, untuk tazkiyatun nafas. Untuk kita meningkatkan iman kepada taqwa yang lebih tinggi. Dan itu mesti dibarengi dengan memaksa diri untuk disiplin. Memaksa diri untuk meningkat.